Intro Di City Mitos Kalau di City Mitos sih aku emang disana emang dibuka mata batinnya Jadi agak emang aku banyak melihat kejadian-kejadian yang gaib-gaib Dan yang bener-bener ditunjukin sama gaib-gaib atau hantu-hantu yang ada di sekitar sana Sempat apa kesurupan anda? Kalau kesurupan sih enggak mungkin lebih diliatin hal-hal gaib Kayak misalnya dipegang, dicolek, terus dilempar pasir dari atas Kayak gitu sih lebih bener-bener diliatin Kalau kesurupan sih enggak alhamdulillah sih Ada perasaan takut dengan situ di City Mitos? Mungkin perasaan takut sedikit ya Karena mungkin aku juga merasa disana tuh ada Pak Ustadnya Ada Mas John juga yang lebih mengerti Jadi kayaknya takutnya enggak terlalu takut Pengalaman yang paling enak sih mungkin Ini kali ya Dia kayak ngikutin sampai rumah, sampai apartemen Kayaknya masih agak perasaan enak Terus suka banyak kejadian-kejadian aneh yang kayak di luar nalar gitu Ada lingkungan khususnya sebelum mungkin syuting? Ada sih kayak sholat, terus minta sama Tuhan Karena segala sesuatunya itu kan atas kejadiannya dari Tuhan juga Jadi kita minta izin dan berdoa sih pasti Terus suka ada trauma enggak sih? Trauma sih enggak ya Cuma lebih dekat kepada Tuhan aja Karena mahluk gaib itu memang ada Kalda, paling pengalaman yang mengerikan ketika di lokasi Pernah melihat yang sosok gimana pengalaman sendiri Pengalaman di lokasi? Ketika di lokasi pernah melihat mistik-mistik yang Oh iya, sempat melihat banyak benar-benar penampakan yang sangat-sangat menyeramkan ya Aku dilihatin kayak sesosok bayangan besar Terus bau-bau yang aneh, bau-tiba-tiba bangke Bau kayak kentang rebus ya Kentang rebus pada situ enggak ada apa-apa Dan katanya kalau kentang kelas itu, nguruh lah dan semacamnya Aku lihat-lihat di Google dan emang disitu banyak kejadian-kejadian yang menyeramkan Termasuk orang yang suka dengan penasaran dan sempat yang berdoa, setelah melihat mistik Ya agak penasaran sih Jadi kalau misalnya emang di Mito Solid ini Aku emang kayak pengalaman syuting yang lain daripada yang lain Jadi agak berbeda aja Di rumahnya yang di Ciputat itu yang paling sering disini Aku terlum banget Karena kita di satu titik, kita bisa dari itu rumah kosong ya Udah bertahun-tahun enggak di bumi Tapi di satu titik rumah ada bau ubi Di satu rumah lagi ada bau makanan Di satu titik lagi beda lima langkah Baunya beda ada kayak bau makanan, nasi goreng, kayak gitu Terus ada lagi disebelahi lagi kayak bau bangke Jadi berbeda-beda setiap langkah beda-beda Dan tetap ada terus Padahal disitu rumah kosong banget Dan orang-orang merinding-merindingnya itu bener-bener merasa Disitu menurut aku itu paling horor banget sih disitu sih Lebih menantang Pengen kemana gitu Pengen apa? Pengen ke tempat yang mana yang menyeramkan Oh iya pengen sih Jadi itu kan apalagi itu legenda, ya mitos ya Jadi kayaknya pengen lebih Pengen sih syuting di daerah situ Terimakasih Terima kasih.